Intro Lojakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Provinsi Jambi pasca lebaran terus terjadi Dari Lili Satgas, jumlah kasus positif pertanggal 20 Juni 2021 sudah mencapai 11.911 orang Mengantisipasi peringkatan kasus yang terjadi, Satgas peranganan COVID-19 Provinsi Jambi telah bersiap untuk menambah ruang isolasi baru bagi pasien COVID-19 Namun dari dua opsi penambahan gedung isolasi baru satu gedung yang sudah dipastikan siap untuk digunakan yakni salah satu gedung di Asramahaji Provinsi Jambi Sedikitnya 30 kamar dengan 60 tempat tidur di Asramahaji sudah disiapkan untuk menampu pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala Yang terpenting saat ini jumlah kecerjaan tempat tidur juga untuk antisipasi lojakan kasus ini Ini juga kita mengintruksikan kepada kekuatan kota untuk menambah Khusus Provinsi Jambi ada dua tempat yang ada tambahan untuk penambahan tempat tidurnya Pertama Asramahaji itu sudah mengirimkan surat kepada PJ Gubernur bahwa mereka di Asramahaji siap untuk menjadi tempat isolasi Ada 30 kamar artinya ada 260 tempat tidur yang mereka siapkan Kemudian kita ada pantai asuhan di depan LP di Jalan Patimura itu juga kita akan siapkan sekitar 20 kamar untuk antisipasi pasien COVID-19 yang cukup banyak pada akhir ini Atas peningkatan kasus COVID-19 yang terus terjadi yang sekarang mengakibatkan 3 daerah berstatus zona berah dan 8 daerah lainnya Di Provinsi Jambi menyandang zona oranje Satgas menghimbau keupatan kota untuk terus mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat Serta meminta pemerintah daerah untuk menambah tempat tidur isolasi dan memperbaiki treatment bagi pasien COVID-19 Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV